Hai, Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, ketemu lagi di channel youtube Handa Kulineri dengan aneka resep perumahan, enak, mudah dan praktis. Di video kali ini, saya akan membuat minuman yang unik, rasanya enak banget, segar dan nikmat. Dan cara membuatnya pun sangat mudah, hanya di aduk-aduk saja. Dan ini cocok banget untuk ide usaha jualan. Bagaimana cara membuatnya? Tonton terus video ini sampai habis ya, dan jangan di skip. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 1 bungkus atau 10 gram bubuk jeli yang plain. Masukkan 7 gram bubuk agar-agar atau 1 bungkus bubuk agar-agar. Masukkan 150 gram gula pasir. Masukkan garam secukupnya. Aduk-aduk hingga tercampur rata semuanya. Lalu masukkan air putih sebanyak 1600 ml. Lalu masak di atas api sedang, sambil terus diaduk-aduk ya. Nah, ini sudah mendidih. Matikan ampi kompornya. Selanjutnya, siapkan wadah. Ini wadahnya saya bagi 4 bagian, karena akan saya beri pewarna makanan ya. Bagian pertama, saya teteskan warna merah. Saya pakai red velvet, supaya warna merahnya lebih gelap ya. Dan aroma red velvetnya ini juga wangi banget. Tapi kalau tidak ada red velvet, boleh pakai warna merah biasa. Selanjutnya, warna hijau. Saya pakai warna hijau perasa pandan. Kurang lebih 2-3 tetes saja. Aduk-aduk supaya warnanya tercampur rata. Warna orange. Sama seperti sebelumnya. 2-3 tetes atau sesuai selera ya. Ini saya pakai warna yang tua-tua ya, sahabat. Supaya warnanya lebih jreng, lebih terang, dan tidak pucat ya. Jadi warnanya lebih cantik saat diaplikasikan. Kedalam air susunya nanti. Terakhir, masukkan warna ungu. Ini sedikit saja. Cukup 1 atau 2 tetes saja. Karena kalau kebanyakan, bisa gelap sekali ya warnanya. Jadi sedikit saja. Aduk-aduk supaya tercampur rata semuanya. Nah, ini sudah selesai diberi pewarna semuanya. Diamkan jelly ini sampai set atau mengeras. Kalau sudah agak-agak dingin, boleh masukkan ke dalam kulkas ya. Nah, ini jelinya sudah dingin, sudah set. Dan sudah saya keluarkan dari kulkas. Boleh dipotong-potong dadu jelinya. Atau kalau mau surut juga boleh. Sesuai selera saja ya. Di sini saya surut pakai surutan kelapa muda. Oh ya sahabat, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share ya. Dan tekan tanda loncengnya juga, agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari saya. Terima kasih. Nah, ini sudah selesai semuanya. Sisikan dulu. Selain jeli pelangi, di sini saya juga menambahkan nata de coco. Saya pakai 200 gram nata de coco. Ini saya tiriskan. Airnya tidak saya pakai. 1 gram sagu mutiara. Ini sagu mutiaranya sudah saya rebus dan saya tiriskan sebelumnya ya. 300 gram jagung manis atau sesuai selera. Kalau pakai kelapa muda, rasanya pasti akan lebih mantap lagi. Selanjutnya, siapkan 1500 ml susu. Saya pakai susu cair full cream. Boleh pakai susu apa saja, sesuai selera. Lebih enak lagi kalau pakai susu evaporasi ya. Susu cair full cream ini sudah saya tambahkan dengan gula dan sedikit garam ya. Dirasa dulu ya sahabat. Kalau kurang manis, boleh ditambah lagi gulanya atau sesuai selera ya. Tuangkan susu ke dalam wadah. Masukkan jeli yang sudah diserut tadi. Masukkan sagu mutiara. Masukkan nata de coco. Aduk-aduk. Terakhir, masukkan jagung. Aduk-aduk lagi hingga tercampur rata semuanya. Selanjutnya, siapkan gelas. Kalau ada es batu, boleh tambah es batu ke dalam gelas ya. Lalu tuang es jeli ke dalam gelas. Dan siap disajikan. Ini dia, es jeli serut pelangi sudah jadi. Mudah sekali cara membuatnya, hanya diaduk-aduk saja. Dari tampilan, jeli serut pelangi ini sangat menarik dan menggoda sekali ya sahabat. Ini cocok banget untuk ide usaha jualan, praktis dan ekonomis. Rasanya benar-benar enak banget, segar dan juga nikmat. Mantap, recommended. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Ikuti terus ya sahabat channel youtube Handa Kulineri. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen dan juga share ya. Dan tekan juga tanda lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Sub indo by broth3rmax